Halo semuanya, selamat datang di channel TodoEver Kia Seltos merupakan salah satu produk pertama Kia semenjak kepepegangan APM-nya dipegang oleh Indomobil saat itu ada Kia Picanto dan juga ada Kia Seltos yang diluncurkan pada tahun 2020 dan di ajang Gias 2021 Kia kembali menghadirkan salah satu varian dari Seltos yaitu seperti yang ada di sebelah saya ini Kia Seltos GTLine yang merupakan varian termahal varian paling high-end dari Seltos lantas seperti apa mobilnya dan apa saja kelengkapannya dan bagaimana jika dipertemukan dengan para rivalnya seperti Mazda CX-3000 ataupun Honda HR-V Prestige ikuti terus video ini oke memang kelas compact SUV itu memang cukup luas ada yang compact SUV berharga 300 jutaan ada yang 400 jutaan bahkan ada yang harganya 500 jutaan kecil nah Kia Seltos yang tadinya ada di Indonesia itu harganya 300 jutaan dan kini Kia menghadirkan Kia Seltos GTLine ini dengan harga 415 jutaan rupiah yang artinya langsung bertemu dengan para rivalnya yang seperti saya sebutkan juga sebelumnya CX-3000 dan juga Honda HR-V Prestige tentu ada beberapa perubahan dan ada beberapa peningkatan Kia Seltos GTLine ini dibandingkan varian EX atau EX Plus yang sudah ada di Indonesia sebelumnya oke kita mulai dari desain dulu tentu Anda semua sudah mengetahui seperti apa model desain dari Kia Seltos memang bisa dikatakan desain secara kesuruhan Kia Seltos ini yang paling maskulin dibandingkan para rivalnya kami menerima seperti itu lalu kita lihat untuk bagian depannya dia tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan varian lainnya tetapi bisa dilihat ini ada penambahan aksen merah di bagian bempernya seperti ini dan ada penambahan beige GTLine di bagian grillnya sementara untuk grill ini sama sama dia desainnya seperti ini lalu juga untuk lampunya ini desainnya cukup modern dia dilengkapi dengan lampu LED dan lampu LED itu dia untuk bagian sini nih memanjang ke bagian tengah seperti ini ini sangat indah ketika dilihat saat gelap atau malam hari lalu bagian bawahnya ini terdapat dari Time Running Light dan di bagian bawah ini ada fog lamp LED sekarang kita lihat bagian mesinnya oh iya ada satu lagi yang baru ini dia ini dia desain emblem terbaru dari model-model Kia terkini sudah ditempatkan di bagian kapesin lalu juga di bagian belakang dan di bagian setir tentunya sekarang kita lihat bagian mesinnya sel tos ini sel tos GTLine tidak ada perubahan dibandingkan varian bensin sebelumnya dia masih dilengkapi dengan mesin 1400 cc turbo GDI 4 silinder dengan tenaga mencapai 140 PS serta torsi 242 Nm tentu mesin ini cukup bertenaga dan memang yang paling bertenaga di kelasnya lalu untuk transmisi dia menggunakan transmisi 7 percepatan dual-cash dan mengalirkan seluruh tenaganya ke roda depan memang ada satu varian lagi Seltos untuk anda penggemar mobil diesel nah Seltos kini hadir juga dengan pilihan mesin diesel yang sudah pernah kami bahas sebelumnya oke untuk kuncinya dia sudah menggunakan smart glass entry memang wajar untuk mobil seharga perjutaan menggunakan fitur tersebut tetapi ada satu fitur lagi pada mobil Kia Seltos City lain ini yaitu remote engine start tentu anda semua sudah tahu apa fungsinya fitur tersebut ya fungsinya adalah untuk menyalakan mesin dan meningkatkan suhu kabin jadi jika anda buru-buru misalkan mobil terjemur seperti ini dan anda ingin suhu kabin dingin sebelum anda mengendarainya anda bisa tinggal memencet tombol bagian kunci dan langsung memencet tombol hold di bagian kunci seperti ini nah dia akan menyala dan AC atau sistem pendingin kabin akan menyala tentu untuk meninginkan suhu jadi ketika anda berkendara suhu kabin itu sudah dingin sekarang kita matikan lagi nah dan yang satu yang menarik ketika anda mendekati mobil ini seperti ini dia spion akan terbuka sendirinya itu seperti kata-kata welcome dari mobilnya tetapi ketika anda ingin memasuk ke dalam mobil anda belum bisa jalan ke dekat mobil lalu dia akan terbuka dengan sendiri tidak karena harus masih menekan tombol di bagian handle pintunya ini nah untuk perubahannya sendiri memang ada sedikit perbedaan dibandingkan varian lainnya yaitu aksen-aksen merah yang lagi-lagi ditemukan di bagian sampingnya seperti di bagian dog tengah ini ini ada aksen merah lalu di kaliper kaliper rem ini menjadi warna merah seperti ini lalu di bagian sini juga terdapat aksen merah dan juga di bagian dog velg belakang sekarang kita ke bagian belakangnya nah ini bagian belakangnya perubahannya cukup sederhana seperti di bagian diffuser ini terdapat lagi aksen merah seperti ini dan juga ada emblem GT-Line di bagian pintu bagasi ini yang emblem ini terlihat cukup sporty lalu juga terdapat emblem TGDI yang merupakan mesinnya T yang mungkin berarti turbo dan juga gasoline direct injection sekarang kita lihat lampunya untuk lampunya ini dia sudah keren sudah dilengkapi dengan LED tapi untuk bagian lampu sainnya ini masih bohlam halogen biasa sekarang kita atur bagasinya nah ini emblem Kia yang terbaru yang juga ditemukan di kapus ini ini desainnya memang lebih modern dibandingkan emblem Kia terdahulu nah untuk pembukaan bagasi masih secara manual belum ada mekanisme elektris tapi setelah bagasi dia cukup luas tetapi memang dia tidak seluas milik Honda HR-V misalkan tapi dia bisa dipastikan sedikit lebih luas dibandingkan milik Mitsubishi Eclipse Cross ataupun Pasta CX-3 sekarang kita lihat banserapnya nah banserap ini menggunakan banserap tipe full size bukan space saver makanya mungkin karena menggunakan banserap full size seperti ini maka dia mengorbankan sedikit ruang bagasinya tetapi dia juga dilengkapi dengan partisi seperti ini jadi ketika Anda menyimpan barang di bagasi tentu akan merasa aman karena tidak terlihat dari bagian luar untuk pelipatan joket sendiri dia bisa dipat secara 60-40 sekarang saya akan coba saya buka terlebih dahulu untuk partisinya untuk melihat seberapa ruang yang diberikan ketika baris joket 2 dipat lipat karena saya lipat karena ini model pelipatan bangku 60-40 wah dia rata wah ini ketika membawa barang besar mungkin ketika Anda melipat bangku baris 2 ini akan ruang yang dihasilkan akan sangat lapang karena dia bagian jok depannya ini rata dengan rantai bagasi sekarang saya seberada di bagian jok belahang dari Kia Seltos detail lain dan bisa dilihat salah satu perubahan yang baru adalah ini ditemukan jahitan merah seperti ini di bagian joknya juga ada seperti ini sedikit meningkatkan gairah sporty di bagian ruang kabinnya tetapi memang perubahannya lebih banyak di bagian depannya oke sekarang kita bahas tingkat ergonomis dari kabin belakang dari Kia Seltos ini tinggi saya 177 cm dan bisa dilihat ini posisi bergendara saya ruang kaki saya masih cukup ada space seperti ini lalu juga untuk menjangkan kaki cukup baik lalu untuk headroom dia masih ada ruang serta untuk bagian sandaran ini bisa diatur kerubahannya seperti ini ini tentu menghasilkan rasa duduk yang lebih baik lagi posisi duduk yang lebih baik lagi dan headroom yang juga lebih baik dibandingkan posisi tegak yang seperti semula untuk bagian tengah sini terdapat dua buah double lower yang memang tidak bisa diatur secara individual masih mengikuti zona depan bagian pengaturan depan dan untuk bagian bawah ini terdapat USB slot dan ada tempat penyimpanan USB slot ini masih USB slot tipe biasa bukan type C lalu untuk bagian tengah cam race dia juga terdapat dua buah cup holder ya secara overall duduk di bagian belakang dari KSRTOS ini cukup menyenangkan jika dibandingkan dengan rivalnya Mazda CX3 Mazda CX3 itu memang orientasinya benar-benar untuk driver dan orientasinya benar-benar fun to drive ketika Anda berada di belakang itu rasanya tidak semenyenangkan ketika Anda berkendara sekarang kita merasakan bagaimana duduk di jok pengemudinya let's go nah ini dia bagian ruang kabin dari Seltos GT Line dan bisa dilihat ada beberapa perubahan pada mobil ini sama seperti di jok belakangnya jahitan merah tentu berlanjut di bagian jok depan dan ada embossed GT Line di bagian jok ini auranya semakin sporty lalu ada juga jahitan merah di bagian sini dan ada beberapa fitur baru pada GT Line yang tidak ada di varian-varian lainnya yaitu adalah yang pertama sound mood lamp yang terdapat di bagian speaker ini ini sama seperti milik kia sonet untuk tipe tertingginya dan memang itu cukup menarik karena dia lampunya itu bisa berubah-berubah warnanya sesuai dengan beat dari musik itu dan bisa diatur melalui head unitnya seperti ini saya nyalakan terlebih dahulu ini ada dua pilihan color team party time hey yo dan masih banyak lagi ini dia bisa mengikuti beat musik dia akan nyala secara club clip seperti itu sehingga itu sangat menarik memang tidak ada di mobil-mobil lain dan dia juga bisa berfungsi sebagai ambient light jadi anda bisa pilih glow only di bagian sini ini ada beberapa pilihan sekitar 8 pilihan warna dari sound mood lamp kalau ada juga yang baru ini dia desain dengar kemudinya dia kini desainnya flat bottom seperti ini dan juga bahan kulitnya ini lebih premium ini enak sekali digenggam rasanya dan ada emboss GT Line dan juga emblem dia terbaru di bagian tengah tentunya untuk tombolnya ini untuk mengaturan head unit lalu juga ini untuk cruise control dan juga mengatur layar mid tapi dia memang belum dilengkapi dengan fitur adaptive cruise control tapi dia ada pedal shift di bagian balik lingkar kemudinya lalu juga ada hair up display yang mekanismenya direfleksikan seperti itu dan ketika mungkin anda kurang nyaman dengan fitur ini anda bisa menonaktifkannya nice ini sangat baik lalu juga untuk instrument cluster dia kini bagian tengahnya itu digital layarnya sudah lumayan baik terdapat beberapa informasi juga tentunya nah untuk head unitnya sendiri memang dia cukup canggih dia bisa mengatur seperti pengaturan mobil ini sendiri dia sudah diintegrasi dengan head unitnya pengaturan lampu lalu juga door cluster bisa diatur semua melalui head unitnya dan konektivitas mobilnya cukup lengkap dia bisa konektivitas bluetooth dan juga dia bisa konektivitas secara apple carpe dan juga android auto tetapi memang dia belum bisa dioperasikan secara wireless seperti milik kia sonet agak disayangkan sebenarnya karena kia sonet itu kan sebenarnya adik dari kia seltos yang range harganya lebih terjangkau dibandingkan kia seltos GTLine ini oke tidak apa-apa tetapi ini masih sangat mumpuni untuk fitur-fitur mobil dengan harga 400 jutaan lanjut kita ke bagian sini bagian tengah ini transmisi menggunakan dual class nanti kita akan coba saat berjalan seperti apa rasa transmisi dual classnya lalu sebagian tengahnya ini terdapat kenop putar yang pertama adalah drive mode ada 3 buah drive mode disini mode berkendara normal dan juga eco dan yang terakhir adalah sport lalu ketika anda merengkan lagi berubah menjadi mode traksi ada snow ada mud dan juga ada sand ini cukup menarik ini sudah ditemukan juga di Kia Seltos Diesel waktu itu saya sudah mencobanya lalu di bagian tengah ini terdapat 2 buah tombol yaitu cooling seat nah ini cukup berguna di Indonesia yang memiliki klim tropis atau bahkan cuaca yang panas itu dia justru fitur ini lebih berguna dibandingkan fitur manas jok yang biasanya digunakan di daerah-daerah negara yang memiliki musim dingin lanjut kita ke bagian bawah ini ada terdapat tombol parking sensor parking sensor ini terdapat di bagian depan dan juga di bagian belakang lalu tombol view ketika Anda ingin melihat citra sekitar tapi memang citranya hanya untuk bagian kamera belakang saja bukan kamera trisisi tapi tidak apa-apa karena mobil ini masih dilengkapi dengan sensor depan belakang yang tentu akan membantu Anda ketika misalkan di jalan sempit atau di kemacetan lanjut kita bagian tengah warna charging seperti yang disebutkan juga sebelumnya dan juga ada 3 slot pengisian daya 2 buah USB dan 1 12 volt di bagian tengahnya lalu ada 2 buah cup holder di bagian sini rem tangan saya ngeri rem tangan ini masih menggunakan rem tangan manual belum elektris apalagi fitur auto hold belum ada di mobil ini lanjut kita ke bagian tengah ini armrestnya bisa disesuaikan nah seperti ini jadi rasa berkendara lebih baik lalu kita lihat untuk bagian kompartemen tengahnya ini cukup luas posisi mengemudi ini main sangat baik untuk pengaturan setirnya dia bisa diatur secara tilt maupun teleskopik secara luasal seperti ini lalu untuk jok bagian tengah yang baru dari GTLine adalah jok pengemudi ini bisa diatur secara elektris untuk tinggi rendah dan juga untuk tingkat kerebahannya ini sangat baik dan memang untuk posisi berkendaranya ini tergolong baik dia hampir menengkati Mazda CS3 posisi berkendaranya lalu airbag mobilnya cukup banyak ada 4 titik airbag di EA steer di dashboard jadi ada 2 dan di pilar B ini ada airbag lagi dan untuk sunroof ya dia memang belum dilengkapi dengan panoramik sunroof tetapi at least dia memiliki sunroof jadi dia tidak ketinggalan dibandingkan pahal rivalnya seperti Mazda CS3 tetapi memang sedikit tertinggal dibandingkan Honda HR-V ataupun Mitsubishi X-Rip Frost yang memiliki 2 buah sunroof oke rasa sudah cukup membahas bagian dalamnya apa saja yang baru dari mobil ini sekarang rasanya saya sudah tidak sabar untuk menyejal mobil ini bagaimana rasa mesin turbonya seberapa buas lalu juga bagaimana rasa transmisi DCT-nya ini apakah dia halus apakah dia jerki nanti kita akan coba saat berjalan dan saya juga akan membandingkan kualitas berkendaranya dibandingkan para rival-rivalnya di kelas 400 jutaan let's go sebelum mengetahui rasa berkendaranya kami pun membawa mobil ini ke SPBU Shell untuk diisi bensin V-Power Nitro Plus selfie power Nitro Plus dengan standar Euro 4 menjadikan mesin lebih bertenaga dan akselerasi yang lebih cepat untuk performa yang maksimal dengan teknologi Dyna Flex selfie power Nitro Plus memiliki kekuatan membersihkan yang tak terkalahkan untuk melindungi dari endapan yang mengurangi performa mesin terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! sekarang ada cara lebih mudah untuk mengecek poin Shell Anda yakni dengan menggunakan aplikasi Shell Go Plus di sini Anda bisa mengecek secara langsung poin Anda setelah pengisian bahan bakar jadi tidak perlu repot-repot membawa kartu lagi selamat menikmati selamat menikmati Mobil-mobil Kia terkenal dengan kualitas berkendara yang baik Tentu hal ini berlanjut di Kia Seltos GT Line Ya, kualitas berkendaranya ini tergolong yang baik Dalam artian ini belan spotnya cukup minim Dari posisi berkendara saya ini juga Semua bagian itu terlihat dengan jelas Lalu juga ke kedapan kabin juga baik Ketika ada motor atau misalkan mobil yang menggunakan napot racing di sekitar kita itu Itu tidak masuk ke dalam ruang kabin Tidak sampai ke tahap risik Dan juga road noise dari Kia Seltos ini tergolong yang juga baik Suspensi mobil ini juga baik Meski karakternya terbilang unik Suspensinya? Ya, bisa dikatakan rasa suspensi ini memang cukup dewasa Apalagi ketika berjalan di kecepatan tinggi seperti ini Tapi memang ketika melakukan manuver itu ada sedikit gejala body roll Ya wajar karena ini merupakan sebuah SUV Tetapi tidak sampai ke tahap limbung dan pengendalainya menjadi buruk Tapi menariknya adalah ketika melalui kecepatan rendah Saat berjalan di kecepatan rendah melalui jalan yang misalkan bergelombang Atau jalan yang di surface yang konblok Itu rasanya peradaman suspensi agak sedikit keras Tetapi ketika melalui posisi tidur Jadi ketika kecepatan sangat rendah Posisi tidur yang cukup tinggi itu Itu rasanya menjadi empuk Jadi memang bisa dikatakan suspensi ini sedikit menarik Di kiasa atas ini Tapi ada satu hal yang menjadi perhatian adalah Ketika berkendara di jalan konblok Seperti yang saya bilang sebelumnya Di kecepatan rendah Misalkan di jalan yang tidak Surfacenya tidak cukup baik Itu bagian belakang itu Sepertinya di bagian suspensi ya Ada sedikit gejala bunyi Ada bunyi-bunyi yang terdengar Hingga saat ini saya tidak tahu itu bunyi apa Tapi semoga saja itu hanya terjadi di unit Tessa ini Tidak terjadi di mobil-mobil Kia Seltos GT-Line Yang diproduksi secara masal Meski dilengkapi dengan mesin turbo yang bertenaga Nyatanya konsumsi BBM-nya terbilang irit Untuk konsumsi bahan bakarnya Kia Seltos GT-Line ini Dia tergolong sangat baik Dia ditenagai oleh mesin turbo Bertenaga 138 hp Serta Tosi 242 Nm Dan Konsumsi bahan bakarnya cukup mengejutkan Berdasarkan hasil pengesan kami Untuk rute dalam kota Dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam Mobil ini sanggup mencapai 12,1 km per liter Nice Bahkan untuk rute tol Dengan kecepatan rata-rata 90-100 km per jam Kami berhasil mencatatkan angka 17-18 km per liter Ya Memang Tenaga yang besar itu Berkat penggunaan mesin pungil Tapi ada turbonya Jadi ketika tidak membutuhkan tenaga lebih Ketika berjalan santai seperti ini Tentu dia Turbonya itu kinerjanya ringan Sehingga Tidak ada bahan bakar yang terbuang sia-sia oleh turbonya Tapi ketika Kita lagi mau melakukan bergendara yang agresif Anda tiga merekan gas penuh seperti ini Nah Mesin 1400 cc turbonya itu Seolah-olah mengamuk Apalagi dia dilengkapi dengan Transmisi Dual clutch Figur akselerasi mobil ini Juga tergolong Beringas Oke 1400 cc turbo 138 nm 242 Nm Transmisi dual clutch Berapa angka akselerasinya Kami sudah mengetesnya Angkanya sangat baik Bahkan ini tergolong yang terbaik di kelasnya 0-100 km per jam Kia Seltos ini Hanya membutuhkan waktu 9,8 detik saja Yang artinya tidak sampai 10 detik Banyak yang meragukan rasa dari transmisi dual clutch Karena alasan kehalusannya Lantas bagaimana dengan milik mobil ini Ya So far Transmisi dual clutch ini cukup positif Ketika Masukkan mode sport Misalnya seperti ini Lalu merekan gas penuh Seperti ini Dia perpindahannya Sangat cepat Ini layaknya Mobil Eropa seperti VW Nah Itu dia menariknya Rasanya bergendara dengan Kia Seltos ini Mengingatkan saya Bergendara dengan sebuah Mobil VW Misalkan VW Tiguan Karena memang Konfigurasi mesin Dan transmisinya sama persis Rasa penggeraknya juga sama persis Penggerak roda depan Jadi Rasanya itu Mengingatkan saya Bergendara dengan Mobil VW Ya Transmisi dual clutch ini cukup positif Tetapi memang Ketika Anda tidak terbiasa Dengan transmisi dual clutch Mungkin Anda harus sedikit Membiasakan ketika Membeli Kia Seltos ini Apalagi di Kemacetan Karena memang dia Agak sedikit gugup Apalagi ketika dari berhenti Lalu berjalan Itu rasanya Seperti setengah kopling Atau tidak Gitu Itu Ya Rasanya butuh Dua sampai tiga hari Untuk membiasakan Membawa Mobil ini Untuk membiasakan Rasa transmisinya Tapi memang Ya itu Itu adalah karakter Dari transmisi dual clutch Gugup itu sudah Gugup itu sudah wajar Bukan Bukan sebuah kerusakan Dan memang Transmisinya Dan di Kia Seltos ini Dia juga menariknya Di MID ini Ada Indikator Temperatur transmisi Dan kami sudah mengetesnya Di kemacetan parah Sekalipun Transmisinya Tidak Mengalami Overheating Atau Panas Tetapi Tentu Kia Seltos GTLine ini Tidak luput Dari beberapa Kelemahan Yang pertama Adalah Kisih-kisih Speakernya ini Mungkin di Cuaca seperti ini Ini agak pendung Tidak begitu Berpengaruh Tapi Ketika Di cuaca terik Itu Seolah-olah Kisih-kisih Speakernya Yang bagian tengahnya ini Dia memantul lagi Ke bagian kaca Sehingga Agak mengganggu Visibilitas Jadi memang Kisih-kisih Speakernya ini Dimensinya cukup besar Jadi Agak Bayang-bayang ini Terlihat di Bagian kaca depan Atas yang kedua Adalah Mobil ini Merupakan tipe tertinggi Dari Kia Seltos Tetapi Belum dilengkapi Dengan Handbrake Electric Sebenarnya Tidak apa-apa Masih menggunakan Handbrake manual Tetapi Yang disayangkan Adalah Tidak adanya Fitur Auto-hold Padahal Harusnya Mobil Seharga Para 100 jutaan Sudah Menggunakan Fitur tersebut Apalagi Mobil ini Dilengkapi Dengan Transmisi dual-cast Tentu Fitur auto-hold Agak membantu Ketika Mobil ini Misalkan berada Di Tanjakan Itu akan Sangat Membantu Yang ketiga Setelah Setelah Berjalan Dengan Mobil ini Cukup lama Saya Memperhatikan Ini Untuk Desain Speaker Ini Ini memang Desain Speaker 3D Tapi Ketika Saya Mempelajari Lebih Dalam Ketika Saya melihat Ini kok Desainnya Agak Gimana Gitu Tapi Keren Sebenarnya Ini Desain 3D Cuman Ya Mungkin Hanya Orang Yang Jiwanya Seni Yang Akan Memahami Desain Dari Speaker Kia Seltos Lantas Yang keempat Adalah Belum Adanya Fitur Radar Sama Sekali Bahkan Blind spot Monitoring Pun Ini Belum Ada Rasanya Sekarang Ini Sudah Eranya Mobil-mobil Dengan Fitur Radar Seperti Toyota Veloz Misalkan Toyota Rez Yang harga 200 jutaan Itu Sudah Ada Fitur Radar Dan Di Kompetitornya Mazda CX3 Itu Sudah Ada Blind spot Monitoring Ya Minimal Fitur Radar Blind spot Monitoring Sajalah Ini Lihat Sama sekali Tidak Ada Fitur Radar Yang Disematkan Di Seltos GTL Ini Yang Terakhir Adalah Sistem Audionya Sangat Sayang Dia Sudah Dilengkapi Dengan Sound Mood Lamp Tetapi Dia Belum Dilengkapi Dengan Speaker Aftermarket Dari Bose Padahal Kia Sonet Tipe Tertinggi Sudah Menggunakan Speaker Aftermarket Jadi Memang Bisa Dikatakan Suara Audio Dari Seltos GTL Ini Agak Sedikit Kalah Dibandingkan Kia Sonet Tipe Tertinggi Padahal Sonet Merupakan Adik Dari Seltos Akan Tetapi Mobil Ini Juga Menyimpan Beberapa Detail Detail Menarik Yang pertama Adalah MID Meskipun Dia Cukup Sederhana Tetapi Dia Mampu Menampilkan Informasi Informasi Yang Cukup Menarik Yang Yang Pertama Velo Ekonomi Itu Biasa Info Akumulatif Drive Info Nah Ini Yang Menarik Dia Ada Display Dari Torsi Mobil Ini Dan Juga Pressure Turbo Ini Cukup Menarik Bahkan Sangat Menarik Tidak Semua Mobil Dengan Turbo Itu Di Display Untuk Pressure Turbonya Lain Terakhir Tadi Sudah Saya Sebutkan Sebelumnya Tempat Transmisi Jadi Misalkan Anda Khawatir Dengan Suhu Dari Transmisi Dual KC Ini Anda Bisa Memonitor Lewat MID Nah Tidak Sampai Situ Hal Yang Menarik Ketika Anda Masukkan Ke Mode Sport Itu Dia Ada Reflight Di bagian Kirinya Itu Di bagian Dekat Dengan Takometer Ini Sangat Menarik Dan Sangat Sporty Bahkan Ini Tidak Ditemukan Di mobil Eropa Misalkan Di Mercedes Di BMW Ini Tidak Akan Ditemukan Kecuali Di model AMG Atau Model M Lalu Yang kedua Adalah Oke Lupakan Soal Fitur Radar Memang Dia Tidak Ada Disini Tapi At least Dia Memiliki Fitur Yang Cukup Pintar Yaitu Fitur Wipernya Karena Wipernya Sudah Lengkapi Dengan Auto Wiper Tidak Perlu Mengejas Dia Akan Mengejas Sendiri Ketika Intensitas Hujannya Berubah Lalu Yang ketiga Adalah Ketika Menyalakan Lampu Seperti Ini Dia Akan Muncul Informasinya Di Insumen Custer Begitu Juga Ketika Kita Mengaktifkan Wiper Di Auto Di Low Di High Dia Juga Akan Menampilkan Mode Wiper Yang Anda Gunakan Di Insumen Custernya Ini Sudah Terjadi Di Hampir Semua Mobil Keluaran Korea Selatan Dan Menurut Saya Ini Detail Yang Cukup Menarik Tibalah Kami Menyampaikan Kesimpulannya Oke Sebagai kesimpulannya Apakah Kia Seltos GT Line Ini Mampu Menyaingi Kompetitor Seperti CS3 2000 Dan juga Honda HR-V Prestige Yang Memang Kia Seltos GT Line Harganya Sedikit Lebih Rendah Ya Jawabannya Relatif Sebenarnya Secara Fitur Dia Bukan Yang Terlengkap Dia Tidak Ada Fitur Radar Lalu Audionya Dia Masih Audio Biasa Bukan Yang Offer Market Dari Bose Kualitas Suara Bukan Yang Terbaik Tapi Secara Kualitas Bergendara Kia Seltos Ini Mungkin Patut Anda Pertimbangkan Karena Kalau Diumpamakan Mengendari Kia Seltos Ini Jika Lebih Ke Arah Honda HR-V Atau Ke Mazda CX3 Itu Rasanya Lebih Ke Arah Mazda CX3 Jika Anda Semua Mengerti Maksud saya Kualitas Bergendara Mazda CX3 Itu Sangat Baik Dan Kia Seltos Ini Sangat Baik Berbeda Dengan Honda HR-V Yang Memang Dia Lebih Ke Arah Fitur Lebih Ke Arah Akomodasi Selain Itu Juga Nah Tenaga Mesin Dari Mobil Ini Sangat Baik Meski Dia Merupakan SUV Compact Dengan Mesin Dengan Kapasitas Terkecil Di Kelas Tetapi Dia Dilengkapi Dengan Turbo Dan Bisa Dipastikan Kia Seltos DTLine Ini Yang Paling Fun To Drive Jika Anda Hobi Menyetir Hobi Bergendara Itu Dengan Semua Perpaduan Yang Ada Di Mobil Ini Ketika Masukkan Modus Sport Ada Reflight Lalu Perpaduan Setir Ketika Anda Bergendara Seperti Ini Belum Diaktifkan Untuk Head-up Display Itu Rasanya Seperti Sebuah Mobil Sport Apalagi Tenaganya Instan Berkat Mesin Turbo Dan Transmisi Dual Kacang Begitu Sigap Anda Rasanya Seperti Mengendari Sebuah Mobil Dengan Performa Tinggi Anda Akan Melupakan Semua Kekurangan Yang Ada Pada Seltos GT Line Ini Terima Diah Terima Tua selamat menikmati oke jadi begitulah hasil review lengkap kami terhadap Kia Seltos GT Line klik like jika Anda menyukai video ini, subscribe kalau Anda belum jangan lupa juga untuk isi kolom komentar di bawah main-main juga ke website www.autodiver.com dan jangan lupa juga untuk download aplikasi Autodiver di Google Play Store terima kasih sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati